Pemirsa hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Medan menyebabkan pohon berukuran besar tumbang. Akibatnya arus lalu lintas sempat lumpuh. Petugas pemerintah Kelurahan Hamdan Maimun Kota Medan dibantu petugas atlantas Polarestabes Medan dan TNI bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang yang menutup akses perlintasan pengendara di Jalan Legend Suprapto Medan. Pohon berukuran besar tumbang pada saat Kota Medan dilanda hujan disertai angin kencang selama kurang lebih 2 jam. Akibat peristiwa ini akses lalu lintas mengalami lumpuh dan macet total. Tidak sedikit pengendara sepeda motor berupaya melewati pedestrian untuk melewati pohon tumbang. Dari keterangan saksi mata, Ishak menyebutkan jika pohon tumbang jatuh pada saat hujan turun disertai angin kencang. Ia menduga pohon tersebut tumbang karena sudah lapuk atau berusia tua. Angin kencang, hujan teras angin kencang tumbang. Memang kebetulan ada kereta sebagian sepeda motor parkir disitu. Cuma gak, sudah kena lah. Dan mobil pun gak ada yang kena. Itu aja lah bang, lain gak ada bang. Oh, korban gak ada ya bang? Korban gak ada bang, korban gak ada. Kendaraan motor pun gak ada kena. Memang tadi hujan teras itu kan ramai yang parkir disitu. Oh, beteduh ya bang? Iya, beteduh. Cuma kemari gak banyak. Orangnya ke pos. Disitu sepeda motor lah bang. Ada 5 atau 6. Cuma di posisi situ. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Namun dari pantauan lokasi, akses jalan mulai bisa dilalui pengendara sepeda motor. Sementara puluhan mobil masih mengalami antrian panjang. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, I News melaporkan.